Intro Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin 23 September 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama PJ Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 Rapat paripurna itu dibuka oleh Wakil Ketua DPR Aceh Dalimi dan dihadiri oleh Unsur Forkopimda, PLH Sekda Aceh serta anggota DPR Aceh dan para Ketua Satuan Kerja Perangkat Aceh Rapat tersebut menjadi momen penting dalam menyepakati perubahan anggaran demi kelancaran program pembangunan Aceh tahun 2024 Seremonial penandatanganan tersebut dilakukan oleh PJ Gubernur Safrizal dan Ketua DPRA Zulfadli dengan disaksikan PLH Sekda Aceh, Wakil Ketua DPR Adalimi, serta para peserta paripurna yang hadir Wakil Ketua DPR Adalimi mengatakan proses penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA PPAS 2024 dilaksanakan setelah melalui pembahasan intensif antara badan anggaran DPR Aceh dan tim anggaran pemerintah Aceh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPR dalam rapat paripurna Nota kesepakatan yang ditanda tangani ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Aceh untuk melaksanakan perubahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pembangunan di Aceh sepanjang tahun 2024 Usai berlangsungnya paripurna, PJ Gubernur Safrizal mengatakan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 dilakukan sebagai upaya bersama pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengakomodir sejumlah kegiatan penting di sisa tahun 2024 ini Safrizal berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga kebutuhan prioritas pembangunan di Aceh sepanjang tahun 2024 dapat terrealisasi sepenuhnya